Dari tanah air, sebanyak 1.053 atlet mengikuti kejuaraan nasional atletik pada 7 hingga 12 Mei di Stadion Madya, Komplek Gelora, Bung Karno, Jakarta. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menggelar ajang ini sekaligus untuk seleksi atlet untuk ASEAN Games 2018. Atlet-atletik dari berbagai provinsi di Indonesia mencoba menampilkan performa terbaik agar dapat bertanding di ASEAN Games 2018 Agustus mendatang. Sekjen PB PASI, Tigor Tanjung mengatakan kesempatan berlaga di ASEAN Games 2018 masih terbuka lebar. Tak menutup kemungkinan atlet pelatna saat ini akan tergeser namanya. PB PASI akan merilis nama atlet ASEAN Games 2018 paling lambat awal Juli nanti. Hari Senin, satu nomor prestisius dipertandingkan di Kejurnas yaitu Sprint 100 Meter. Atlet-atletik Putra Sumatra Barat, Yaspi Bobi, sukses merebut medali emas nomor lari 100 Meter Putra dengan rekor 10,45 detik. Sementara nomor lari 100 Meter Putri dimenangkan atlet Jawa Barat, Tias Murtiningsih dengan waktu 11,99 detik. Tias memperoleh emas dari cabang atletik nomor lari Estafet 4 x 100 Meter Putri pada Februari lalu. Udah tiga kali mendapatkan emas yang pertama saya 2016, juara pertama di Kejurnas Junior. Tapi ini kedua kalinya saya senior bisa juara emas, bisa masih megang medali emas. Persiapannya lebih matang daripada yang kemarin sih yang test even. Emang belum dapet feelnya yang test even kemarin. Jadi gak terlalu bagus. Terima kasih telah menonton!